Jumlah yang besar yang tadi Prof. Hedralan katakan akan dibagi menjadi 3 periode, 3 tahun. Momennya tepat untuk menghabiskan sejumlah itu pada waktu hari-hari ini, di kondisi hari-hari ini Prof? Belajar dari pengalaman negara lain itu kan biayanya kurang lebih dari produk domestik bruto. Nah itu sudah diperkirakan dan memang tentu ya kalau kondisinya tidak seperti ini akan lebih longgar untuk kita. Tetapi turbulensi ekonomi dunia dan ketidakpastian masa depan ini membuat kita tidak pernah punya nyali untuk berani bergerak. Kalau kita tetap ya ragu-ragu ya maka kita tidak pernah bisa keluar dari zona kenyamanan. Itu yang membuat kita juga harus berani melakukan terobosan-terobosan. Ini yang dipikirkan oleh teman-teman. Singkat Pak Suryadi ditanggapi sambil nanti kita akan juga keluarkan grafis soal anggaran ini. Jadi harus berani, harus bernyali, harus mengambil keputusan yang memang bog begitu termasuk terkait anggarannya. Anda sependapat Pak Suryadi? Ya saya kira berani itu tidak harus digabak, harus penuh dengan perhitungan. Jangan sampai misalnya seperti kasus kereta cepat gitu ya karena kita berani tetapi kemudian biaya membengkak dan waktu juga tidak terpenuhi. Dan di hitungan ini misalnya yang Rp466 triliun itu kan baru kebutuhan pemerintah. Sementara yang kita bahas ini adalah ibu kota negara. Jadi ini agenda negara, bukan cuma pemerintah. Sehingga dugaan kami akan jauh lebih besar dari sekedar apa yang menjadi kebutuhan pemerintah. Oleh karena itu memang harus betul-betul cermat. Berani itu penting tapi kecermatan itu juga penting. Tujuh Mbak Nana, jadi hati-hati itu lebih penting dari setengah hati. Pak Suryadi setuju ya? Ya. Kalau Pak Suryadi setengah hati, pasti kalah dengan yang hati-hati. Ya, dan bukti sepenuh hati itu harus betul-betul dengan perhitungan. Jadi justru kalau gegabah itu seperempat hati. Itu sebabnya Pak Suryadi masuk wansus. Baik. Setengah hati dan juga sepenuh pikiran supaya hitung-hitungannya benar.